Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sebtrisna Survival dan pada kesempatan kali ini saya akan herping di hutan untuk mencari makanan dari pohon pisang kali ini saya akan mencari jantung pisang atau disini bisa disebut dengan lentud oke penasaran bagaimana videonya? silahkan subscribe dulu sebelum lanjut videonya let's check it out nah disini saya sudah menemukan makanannya yaitu jantung pisang atau lentud kalau disini sebutnya, ini adalah jenis jantung pisang dari pohon pisang kole mari kita tebang dan rupanya disini ada dua, sebelah sini satu dan sebelah sini satu nah teman-teman, jantung pisang atau biasa disebut dengan lentu di daerah saya bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan pada saat kita survival di hutan dan pisang ini dapat kita temukan dengan mudah di dataran tinggi pegunungan seperti di daerah Cianjur ini namun jika kita ingin mengkonsumsi jantung pisang ini minimal kita harus merebusnya terlebih dahulu supaya menghilangkan getah-getah yang terdapat dalam jantung pisang ini ini baru aku keluar kita coba disini takutnya nanti ininya kepotong wah ini juga ini agak kepotong juga nih coba tarik nah ini makanannya cukup jumlah sekali jantung pisang yang sangat besar dan juga lurus sekali kita kupas oke disini kita simpen buat nanti kita olah lagi lalu kita akan menyebangnya satu lagi jika kita tersesat di dalam hutan atau survival kita tidak perlu khawatir akan kelaparan di dalam hutan banyak sekali tumbuhan dan makanan yang bisa kita konsumsi di hutan jika kita tahu makanan itu beracun atau tidak karena itu teknik survival perlu kita kuasai supaya kita dapat bertahan di dalam hutan ada banyak sekali teknik survival untuk mencari makanan di dalam hutan seperti berburu atau mencari makanan dari tumbuh-tumbuhan namun jika kita berburu kita menurutkan waktu yang cukup lama dalam keadaan darurat lebih baik kita mencari makanan dari tumbuh-tumbuhan daripada hewani karena jika kita mencari makanan dengan tumbuh-tumbuhan akan makan waktu yang lebih cepat ini banyak sekali semut ya ini cukup lumayan besar ini sudah cukup besar jantung pisang kole atau pisang hutan nah jika kalian penasaran rasap pisang kole ini kemarin saya di konten part berapa ya pokoknya ada di link deskripsi atau di atas sebelah sini apa sebelah sini ya ini saya sudah mencoba membakarnya dan merasakan langsung rasa dari pisang ini dan ternyata banyak sekali biji dan rasanya sepat-sepat seperti itu oke jangan penasaran, tonton di atas kita bawa dan kita akan olah lagi ayo dapet dua ayo, lanjut aku lihat bye Terima kasih.